Pengacara kondam tanah air Hotman Paris Hutapea tak henti-hentinya mencari sorotan publik. Baru-baru ini Hotman Paris berhasil menangani kekerasan yang terjadi pada seorang santri hingga meninggal di Ponpes Darussalam Gontor 1 di Ponorogo. Dalam hal ini Hotman Paris menggunakan kekuatan media sosial agar kasus ini diusut dengan cepat dan tuntas. Hal itu yang lakukan lantaran semakin hari keadilan di Indonesia sangat sulit untuk didapatkan, terutama untuk rakyat kecil. Dimana saat ini hukum di Indonesia hanya menguntungkan mereka yang berstatus tinggi dan memiliki kekuasaan. Menurut Hotman Paris saat ini masyarakat bukan mencari keadilan melainkan mengais keadilan. Dirisnya kenyataan ini membuat Hotman Paris berat. Hal ini lantaran kini masalah harus viral di media sosial terlebih dahulu. Baru ada tindakan dari pihak kepolisian atau pemerintah terkait untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Hal itu ia sampaikan melalui sebuah tayangan di kanal Youtube Deddy Kauwizer pada Rabu 23 September 2022. Menurut Hotman Paris, memviralkan sebuah kasus di media sosial adalah cara yang efektif. Dimana ketika kasus itu viral, maka kasusnya akan lebih cepat diusut. Terutama untuk rakyat kecil mengingat permainan kekuasaan dan uang di atas sana semakin meracalela. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Terima kasih telah menonton!